selamat menikmati 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 ketika kita menggunakan warna tabel selamat menikmati selamat menikmati kita garnai dengan tabel merah Dan HH kita tandai dengan tabel berwarna biru Pada bulan Januari, curah hujan hari terakhir pengamatan adalah 12,7 Tentu tidak memenuhi kriteria sebagai hari tanpa hujan Jadi termasuk ke dalam hari hujan Kita warnai dengan tabel berwarna biru Selanjutnya pada bulan Agustus, tanggal 31 sampai tanggal 18 Curah hujan 0 merupakan hari tanpa hujan Dan dibatasi pada tanggal 17 Agustus dengan curah hujan 9,3 yang termasuk ke dalam hari hujan Kita tandai dengan tabel berwarna biru Dan pada bulan Desember, tanggal 31 turun hujan sebesar 41 mm Jadi termasuk ke dalam hari hujan Kita tandai dengan tabel berwarna biru Selanjutnya, untuk HTH pada bulan Januari, HTH bermilai 0 karena pada hari terakhir pengamatan Curah hujan melebihi dari 1 mm Dan pada bulan Agustus, HTH dimulai dari tanggal 18 sampai dengan 31 karena curah hujan adalah 0 atau kurang dari 1 mm Kita tandai dengan tabel berwarna merah Pada bulan Desember, HTH terjadi pada tanggal 31 karena pada tanggal 30 sudah terjadi hujan sebesar 41 mm Atau lebih besar dari 1 mm Kita tandai pada tanggal 31 dengan tabel berwarna merah Selanjutnya adalah kita merekap hasil dari penentuan HTH dan HH Pada bulan Januari, HTH bernilai 0 Pada bulan Agustus, HTH bernilai 14 Dan pada bulan Desember, HTH bernilai 1 Soalnya adalah menentukan kriteria berdasarkan hasil hari tanpa hujan Sebagai berikut Terima kasih telah menonton Pada bulan Januari, HTH adalah 0 Jadi termasuk ke dalam HH atau masih ada hujan Selanjutnya pada tanggal Pada Agustus, HTH bernilai 14 Termasuk ke dalam kategori menengah Dan pada bulan Desember Hari tanpa hujan bernilai 1 Memasuki kategori sangat pendek Sekian pemamparan dari materi contoh perhitungan hari hujan Semoga bermanfaat Apabila ada salah kata Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton